Halo semuanya, aku Lian, balik lagi di Zain Laku, dan di video kali ini sesuai judul ya, jadi aku mau review salah satu hotel kapsul lagi, namanya apa? Tuh udah keliatan di belakang aku tuh, Boro Kapsul Hotel, oke? Sekarang udah jam 2 dan aku mau cekin dulu, skuy! Boro Kapsul Hotel ini lokasinya ada di Jalan Padma Utara daerah Legian, persisnya letaknya kayak di tikungan gitu, Sekarang aku mau cekin dulu Siang beli, saya mau cekin ya? Boro Kapsul, mau cekin apa mas? Rian Pas cekin, seperti biasa kalian bakal dimintain KTP dan tanda tangan form Aku booking kamar yang tipe single bed mixed dorm, dan selain itu ada juga single bed female dorm, jadi cuma cewek aja, dan bahkan ada juga yang double bed loh Abis itu aku dapet keycard dan kupon breakfast yang bisa kalian tukar besok pagi jam 7 sampai jam 10 FYI, keycard ini bukan cuma untuk masuk pintu kamar aja, tapi juga untuk kunci locker, dan untuk naik turun lift ya temen-temen Nah, kapsul bed aku di nomor 301, lokasinya ada di lantai 3, jadi mesti naik lift dulu Sekarang ini aku udah naik ke lantai 3, dan kita lihat yuk kayak gimana kamarnya Kesan pertama pas masuk kamar, ruangannya simple banget, jadi di kamar ini ada 12 kapsul bed, dan posisi bednya itu berada padapan sama locker Oke temen-temen, jadi sekarang ini aku baru aja masuk ke dalam kamarnya, dan kayaknya aku gak bisa ngomong terlalu kenceng karena disini lagi ada yang istirahat Nah, kalau kalian ada barang, kalian mau simpen dulu, kalian bisa pake locker yang ada disini Lockernya udah ada nomor-nomornya sesuai kapsul bed kalian, dan kuncinya pake keycard yang sama kayak tadi Ukuran lockernya lumayan gede, even kalian bawa koper atau backpack yang lumayan gede pun, kayaknya sih bakal muat menurut aku ya Sekarang aku mau cobain masuk ke kapsul bednya Disini aku dapet di kamar, eh di bed yang 301, lokasinya ada di ujung, jadi deket sama jendela Gimana sih? Oke guys, jadi baru aja aku udah masuk ke dalam kapsul bednya Tangganya tadi lumayan lebar ya, jadi nyaman sih buat dinaikin finishingnya itu dari kayu, jadi gak licin Lebih nyaman dibanding host yang kemarin aku review, karena meskipun tangganya itu ada di antara kapsul bed yang satu dengan yang lain, tapi lebih mudah untuk dinaikin Oke guys, jadi sekarang ini aku sudah masuk ke dalam kapsul bednya, dan aku mau jelasin dulu ke kalian kira-kira di dalam sini ada apa aja Tapi karena lampu di belakang aku backlight, jadi aku pake lampu dari handphone supaya kalian bisa liat muka aku ya Setelah kalian naik tangga yang tadi, di sebelah kiri kalian itu ada jemuran handuk atau towel rack Dan ada hanger buat pakaian juga, dan di sebelah sini ada meja yang dilipat, nah ini bisa kalian pake buat naruh laptop, buat naruh handphone kalian yang dicas juga, dan lain-lain Di sebelahnya lagi itu ada colokan, di sini ada colokan listrik biasa, dan colokan USB, jadi kalian kalau mau ngecas gadget kalian di sini juga bisa banget Dan di sebelahnya juga ada saklar lampu Udah ah, gitu mulu bercandanya Jadi walaupun aku di dalam sini tuh, di bagian atas, kanan, dan kiri, bener-bener tertutup gitu ya kalau kita tidur Tapi aku di sini gak ngerasa sempit, kasurnya dan bantalnya juga empat banget, selimutnya tadi aku cek juga ukurannya besar Jadi menurut aku di sini cukup worth it ya, untuk kapsul bednya Guys, walaupun di luar sana panas banget, tapi di dalam sini tuh AC-nya dingin banget dan AC-nya nyala 24 jam Jadi buat kalian yang takut kepanasan, siang-siang malas keluar, enak di kamar aja deh kayak gini AC-nya dingin banget, sumpah Dan di sebelah bedku, di sini ada kayak jendela gitu yang bisa buat duduk-duduk Dan udah disiniain bantal juga Kebetulan aku juga udah tes speed wifi-nya tadi Untuk downloadnya lumayan kenceng ya, 10 Mbps, dan untuk uploadnya itu sekitar 7 Mbps Wah lumayan nih, buat nempeng upload Youtube kan By the way, selain di hostel ini, itu tidak ada lantai 4 Kalau kalian perhatiin, di setiap kapsul bednya, itu tidak ada bed dengan angka 4 Nih, coba lihat ya 303 dan 305 Nih, 301 Di bawah 302 Ini 303, 305 Jadi ini kan harusnya 304 ya Tapi tidak ada 304 Kenapa bang? Tanya sama yang punya lah Nah, tadi aku udah kasih lihat ke kalian Bedroomnya kayak gimana Di dalamnya bedroom itu tadi gak ada kamar mandinya teman-teman Sekarang aku mau tunjukin ke kalian Lokasi kamar mandinya itu ada di depannya bedroom yang tadi Nah, sekarang ini aku udah masuk Di sini ada 3 shower room Dan ada 2 closet Dan di depannya ada 3 wastafel Cukup bersih ya kamar mandinya Shower roomnya cukup bersih Dan di dalamnya juga sudah ada sabun dan shampoo Oke, sekarang aku mau ajak kalian buat lihat rooftopnya Nah, katanya sih Breakfastnya besok bakalan di situ Yuk, kita lihat yuk Oke guys, jadi sekarang ini aku sudah ada di lantai 5 Ini sebenarnya lantai 4 sih Ini sebenarnya lantai 4 sih Cuma di sini gak ada lantai 4 teman-teman Nah, di sini itu ada kayak tempat duduk-duduk Sama ada poolnya juga Dan di belakang aku itu ada minibar Dan view-nya di sini juga bagus banget Bisa ngeliatin kayak hotel-hotel Sama jalan-jalan di sekitar sini gitu Bahkan dari sini itu Pantainya itu udah kelihatan teman-teman Pantai Padma Sekarang aku mau cobain jalan ke arah pantai Lewat gang kecil yang ada di seberang kapsul hostelnya Sebelum ke pantai, aku mau kasih lihat dulu ke kalian Di depannya Liboro Kapsul Hostel ini Ada cafe, namanya Cafe Teri Cafe Teri Cafe Teri Teri kan kayak ikan Nah, di lantai 2-nya ini Kalau sore cakep banget nih Kayak gini Jadi, view-nya bagus tuh Kalian bisa ngeliatin jalan dari sini Tapi agak panas sih soalnya ini ngadep ke arah barat gitu Jadi, jalan ke arah pantainya itu Kayak lewat gang yang kecil banget gitu Kalian tinggal jalan lurus aja Ngikutin gang ini Ini persis di sebelahnya Hotel Bali nih Soma kalau nggak salah Kalian tinggal ngikutin aja Nanti keluarnya itu bakalan Di sekitaran pantai Padma Hati-hati kalau kalian mau lewat sini Karena gangnya belok-belok Dan kadang ada motor yang suka lewat sini Dan setelah jalan sekitar 5 menitan Kalian bakal keluar langsung di depan pantai Padma Pantai Padma ini masih tetanggaan sama Pantai Guta ya Oke guys Sekarang aku udah sampai di pantainya Dan ini mataku silau banget Karena mataharinya disana lagi terik banget Cukup deket ya tadi dari hostelnya Mungkin cuma jalan kaki sekitar 5 menitan Dan itu salah satu benefit sih Kalau kalian stay di situ Jadi tinggal jalan kaki aja Udah sampai di Pantai Legian Pantai Padma sih ini namanya Deketnya Hotel Padma Yaudah lah mungkin gitu doang sih aku ke pantai Ini mau balik lagi ke hotelnya Sungguh kurang kerjaan Karena banyak yang request Gue buat nyanyi lagi gara-gara video yang kemarin Nih dengerin nih aciran nyanyi nih Biasa sacinta Satu sapinta Jang terlalu mengekang rasa Karena kalau sa subilang Satrakan berpindah karena susah yang Udah ya cukup ya Ntar kalau kelamaan pada muntah semua Dan beginilah suasana hostelnya Kalau malam hari Jalanan di depannya jadi lebih ramai Karena kelelawar-kelelawar pada keluar semua Buat yang ngerti aja Oh iya di lobby hotelnya ada pc Yang bisa kalian pakai Buat browsing, streaming, dan lain-lain Abis itu aku keluar cari makan, mandi Ngecas baterai kamera Barusan aku udah selesai makan dan mandi Ini udah lumayan malam Besok aku mau bangun subuh Seperti biasa mau timelapse Aku tutup vlognya untuk hari ini sampai disini Dan kita lanjutin besok pagi Oke? Good night Good morning guys Sekarang ini masih pagi banget Dan aku udah bangun Jadi sekarang ini masih sekitar jam Setengah enaman mungkin ya Jadi kalian bisa lihat tuh di belakang aku Jalannya masih sepi banget Yang kemarin rame Dan sekarang masih sepi Mata masih sepet Oke karena ini masih pagi banget Dan masih nunggu jamnya breakfast Kita timelapse dulu aja Oke? Seperti yang aku bilang kemarin Breakfastnya ada di rooftop Untuk menu makanannya Standar ala hostel sih Ada roti tawar dan buah-buahan Kalau aku lebih suka Kalau rotinya dipanggang dulu Toasternya ada di sebelah minibar Masukin rotinya Dan jangan lupa set timernya Abis dipanggang Baru aku kasih selai Sedangkan untuk minumnya Ada kopi dan teh Dan disini aku udah ambil makanannya Kita coba ini Ini aku ambil roti gandum Sama selai coklat Makan Pagi-pagi Sorapan di rooftop Cahayanya bagus banget Dan Walaupun keliatannya terik banget Tapi disini gak panas Jadi masih anget-anget gitu Baru aja aku udah selesai breakfast Kayaknya bentar lagi aku udah mau check out teman-teman Jadi mungkin videonya aku tutup sampai disini dulu Dan aku pengen tau juga nih Gimana pendapat kalian tentang kapsul hostel ini Jangan lupa tinggalin di komen di bawah ya Dan mungkin segitu dulu untuk video aku kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan Tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Jangan lupa tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga loncengnya Supaya kalian dapet notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga instagram aku Di atupnomadravel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye bye Okay guys See you in the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax